Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Tindakan Datuk Seri Najib Razak menyaman bekas peguam negara, Tan Sri Tommy Thomas berhubung dakwaan salah laku dalam jawatan awam karena mengumumkakan pertuduhan terhadap bekas Perdana Menteri itu adalah serangan sampingan terhadap kes jenayahnya. Perkara itu dihujakan peguam Alan Gomez yang mewakili Tommy dalam permohonan membatalkan saman berkenaan dengan menegaskan ada empat lagi kes yang dihadapi Najib yang masih berlangsung di mahkamah. Peguam itu berkata, Saman yang difilkan Najib pada 22 Oktober tahun lalu juga menyalahgunakan proses mahkamah kerana empat kes terbabit belum diputuskan. Najib masih dibicara terhadap pertuduhan penyelewengan dana One Malaysia Development Berhad OneMDB dan pindaan terhadap laporan pengauditan akhir OneMDB. Pada masa sama, perbicaraan enam tuduhan pecah amanah RM6.6 bilion berkaitan bayaran kepada International Petroleum Investment Company, IPIC dan tiga tuduhan pengubahan wang haram RM4.7 bilion belum bermula. Gomez berkata, Najib tidak memohon Relief meneruskan pernyataan tuntutannya dan ia menunjukkan beliau tidak mencabar budi bicara pendakwa raya dalam mengemukakan empat kes berkenaan. Najib bersandarkan kepada dakwaan empat kes itu dijalankan melalui proses yang berniat jahat bagaimanapun ia bukan salah laku yang boleh dikenakan tindakan sibil dan diiktiraf di negara ini. Tuntutan saman ini adalah untuk mencabar pertuduhan yang dikenakan terhadapnya ini jelas menunjukkan salah guna proses makamah. Ia juga melampau, remeh dan menyusahkan. Dengan itu kami menyatakan ia wajar ditolak oleh makamah ini katanya. Sementara itu, Peguam Datuk Firo Susin Ahmad Jamaluddin yang mewakili Najib berkata, Plentif tidak mencabar empat kes terbabit tetapi tindakan Tommy sebagai Peguam Negara ketika itu dan persoalan sama ada ia mendedahkan salah laku jenayah olehnya. Firo Susin berkata, Pada tahun 2015, Tommy berjumpa Tunduk Tumahadir Mohamad untuk membicakkan kesalahan dan salah urus yang kononnya dilakukan kepada danawan MDB dan menasihati Tumahadir supaya mengambil tindakan sivil dan jenayah terhadap Najib berhubung pembabitan dalam syarikat pelaburan negara itu. Katanya, pihaknya menarik balik saman terhadap kerajaan karena ia tidak berperanan dalam hal terbabit. Kerajaan sudah melakukan tugasnya dengan baik dan perkara ini membabitkan kelakuan serta tindakan seorang individu yang memegang jawatan ketika itu dan menyalahgunakan kuasanya. Tommy sudah menyasarkan Plentif sejak 2015 dan tindakannya sudah lama dirancang bukan pelaksanaan tugas yang wajar oleh seorang pembab negara selaku seorang individu yang seimbang dan tidak berat sebelah. Kenyataan Tommy dalam bukunya My Story, Justice in Wilderness berhubung pendakuan terhadap Plentif adalah kenyataan luar biasa oleh seorang peguam negara. Beliau tidak boleh ada kepercayaan bahwa seseorang itu sudah bersalah. Ini adalah salah laku katanya. Peguam itu berkata Tommy campur tangan dalam pendakuan dan ia turut dinyatakan dalam buku berkenaan. Pendengaran di hadapan Hakim Dato' Ahmad Bacek bersambung 21 Oktober ini. Terima kasih telah menonton!